Saudara seorang pria yang diduga pengawal selebritas Atta Halilintar mengancam wartawan saat Atta dan juga Aurel mengunjungi Polres, Jakarta Selatan. Dalam video yang berdurasi singkat ini saudara tampak seorang pria berbaju hijau melontarkan kata ancaman kepada wartawan yang menunggu dan ingin mewawancarai Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah di Mapolres, Jakarta Selatan. Sambil mengawal Atta dan juga Aurel menuruni tangga, pria tersebut mengatakan kepada wartawan tak ingin wajahnya terpampang di kamera. Jika permintaannya tidak dituruti dirinya mengancam akan menculik wartawan. Usai videonya yang mengancam menculik wartawan viral di media sosial pria pengawal Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah ini menyampaikan permintaan maaf. Dalam video yang dibuat pria tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dirinya mengaku ancaman yang dilontarkan saat mengawal Atta dan juga Aurel di Mapolres, Jakarta Selatan itu merupakan perkataan yang refleks. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih.